Film ini berjudul As For As My Fate Will Carry Me yang dirilis pada tahun 2001 menceritakan tentang perjuangan tahanan yang melarikan diri dari kem kerja paksa Soviet atau disebut Gulag untuk kembali ke Jerman pasca berakhirnya Perang Dunia II Pria ini bernama Forel, salah satu prajurit angkatan bersenjata Nazi Jerman Forel terlihat begitu senang karena sebentar lagi dirinya akan mempunyai bayi Begitupun Lisa yang berharap ayahnya sedikit melonggarkan waktu dan mengirimkan beberapa surat kepada anaknya Meskipun berat meninggalkan keluarga, tugas sebagai seorang prajurit tidak bisa ia abaikan Forel berjanji kepada istrinya bahwa ia akan pulang saat Natal nanti Setelah berakhirnya Perang Dunia II, Forel ditangkap oleh Uni Soviet pada 13 Juli 1945 Forel dijatuhi hukuman 25 tahun kerja paksa karena kejahatan terhadap partisan Kemudian dikirim bersama sekelompok tahanan ke kem kerja paksa atau disebut Gulag di wilayah Siberia Tahanan itu dikirim menggunakan kereta api, menggunakan pakaian dan jatah makanan seadanya Mereka harus berjuang hidup dengan kondisi cuaca dingin yang begitu ekstrim Maka tak heran banyak tahanan yang meninggal setelah perjalanan panjang melintasi benua Di tempat pemberhentian, masing-masing orang diwajibkan untuk membawa 4 batang kayu Namun Forel mulai berhalusinasi melihat istri dan anaknya Menyebabkan dirinya kehilangan fokus sampai-sampai ia tak sadar mengambil lebih dari 4 batang kayu Yang membuat dirinya diperlakukan kasar oleh tentara Soviet Jauh di Jerman pada Oktober 1945, setelah mendapat surat, Lisa kemudian berlari memberikan kepada ibunya Berharap itu dari sang ayah Tetapi surat itu bukan berasal dari Forel, melainkan dari Palang Merah Mereka mengatakan meskipun Forel ada dalam daftar pencarian, namun tak ada informasi tentang pengadilan militer Rusia Itu artinya Palang Merah tidak tahu apa-apa Sementara, bayi yang dikandung oleh sang istri ternyata telah lahir dan berjenis kelamin laki-laki Keesokan harinya, para tahanan harus kembali berjuang berjalan kaki melalui gurun salju Tentu itu bukan perkara mudah Kondisi kelaparan dan kedinginan melewati hutan belantara bahkan harus melewati sungai yang membeku Sehingga tak sedikit tahanan yang gugur dan meregang nyawa Setelah perjalanan yang sangat panjang, semua tahanan berhasil tiba di barak Saat dikumpulkan, Forel sedikit bergumam Kenapa kem ini tanpa pagar dan menara pengawas? Orang di sampingnya mencoba menjelaskan bahwa kem ini tidak butuh hal itu Karena berlokasi di utara lingkaran artik Lagi pula, mau pergi kemanapun tidak ada pohon atau rumput untuk bersembunyi Sehingga pasti mudah bagi tentara pelacak untuk menangkap tahanan yang kabur Di tempat itu terdapat dokter bernama Stouffer Statusnya adalah tahanan Tetapi dipekerjakan dan bertugas untuk memeriksa kondisi kesehatan para tahanan Pemeriksaan itu berlanjut hingga malam hari Lieutenant Kamanev yang merupakan pimpinan tertinggi di Gulag Mencurigai satu tahanan terlihat seperti menyembunyikan sesuatu Saat Kamanev menghampirinya, tahanan itu langsung meluarkan surat yang berasal dari ibunya Tidak berhenti begitu saja Kamanev juga memerintahkan melepas semua pakaiannya Bahkan menyobek surat milik pemuda itu Melihat lelaki itu kedinginan, Forel bersimpati untuk memberikan mantel kepadanya Tetapi aksinya dihentikan oleh Lieutenant Kamanev Bahwa Forel tidak perlu melakukan itu dan mengatakan lebih baik untuk menyimpan mantelnya Kini para tahanan digiring ke sebuah gua lalu diperintahkan untuk membersihkan diri dari kotoran Sampai mencukur rambut mereka satu persatu Sedangkan istri Forel tak kunjung mendapat kabar Ia pun mendatangi kantor Komite Nasional Kemerdakaan Jerman Namun lagi-lagi tak ada informasi mengenai suaminya Sehingga dirinya harus kembali menunggu Karena negosiasi dengan Uni Soviet akan berlangsung pada musim gugur Tiga tahun berlalu Semua tahanan menjalani hari-harinya hanya untuk bekerja Memakan makanan yang tidak layak dan peralatan seadanya tanpa pengaman Sehingga tak jarang terjadi kecelakaan yang mengakibatkan satu persatu tahanan tewas Suatu ketika Kamenev memerintahkan Forel untuk memperbaiki mesin tambang Dalam arsipnya memang Forel merupakan seorang mekanik dan menguasai bahasa Rusia Setelah berhasil memperbaiki mesin itu hingga larut malam Forel berencana melarikan diri menaiki mesin itu ke atas bukit Karena minimnya pengawasan Ia pun berhasil mencapai lereng bukit Lalu menaiki kereta tambang Dan berharap bisa menjauh dari kem itu Tetapi kurangnya persiapan membuat dirinya kembali tertangkap Dan berakhir di sebuah sel penjara Kamenev mengatakan jika Republik Uni Soviet memiliki perjanjian dengan Amerika Utara Meskipun Forel melarikan diri mereka akan kembali mengirim dirinya Setelah dibebaskan Forel harus merima penganiayaan dari rekan-rekannya Dan menganggap jika Forel telah berhianat karena mencoba meninggalkan mereka Akibat insiden itu membuat Forel teruka parah Serta menderita demam tinggi Kamenev mencemaskan keadaan Forel Lalu memerintahkan untuk membawanya ke barak perawatan Forel yang kesakitan meminta bantuan kepada Dr. Stoffer Untuk mengirim surat kepada keluarganya Tetapi sang dokter tahu jika surat itu tak akan sampai Pada saat itu Dr. Stoffer mulai akrab dengan Forel Ia tahu Forel sangat tangguh dan mempunyai tekad yang kuat Sampai-sampai berniat ingin membantunya melarikan diri Malam harinya Forel diminta untuk menemui Dr. Stoffer secara diam-diam Dia mulai menjelaskan tentang rute melalui peta miliknya Sebelum Forel bersembunyi karena mendengar suara langkah kaki Yang ternyata itu adalah Kamenev Meski sedikit basa-basi tanpa tujuan Letan Kamenev akhirnya pergi Kedua orang itu mulai melancarkan aksinya Dimana Dr. Stoffer memberikan barang-barang miliknya Termasuk perbekalan yang ia sembunyikan di atas bukit Dan juga sebuah pistol Di balik semua itu ternyata Dr. Stoffer berencana melarikan diri Tetapi ia tidak bisa melakukannya Karena dua bulan yang lalu ternyata dirinya mengidap kanker Mengingat kemanapun dirinya pergi akan terasa sia-sia Ia hanya bisa memohon kepada Forel untuk menemui istrinya Dan mengatakan bahwa dirinya telah meninggal pada tahun 1950 Tekad yang kuat membuat Forel berhasil menjauh dari kem itu Namun naas Dr. Stoffer memilih bunuh diri daripada dimintai pertanggung jawaban Bermodalkan kompas yang ia miliki Forel pergi jauh ke utara menghindari para penjaga yang mengharapkan dirinya pergi ke barat Ketika persediaan makanan yang diberikan Dr. Stoffer habis Ia pun mulai kehidangan kontrol atas tubuhnya Dan kembali berhalusinasi bahwa dirinya dikejar oleh tentara pelacak Sedangkan kekejaman terus dirasakan oleh tahanan di Gulag Selama berhari-hari mereka tidak mendapatkan makanan Akibat ulah Forel melarikan diri Salah satu tahanan yang meminta keadilan justru berakhir terbunuh oleh Kamenev Kamenev pun tak henti-henti mengerahkan pasukannya untuk mencari Forel Tak terkecuali menginfokan semua stasiun radio dalam radius 500 km Suatu ketika saat tertidur Forel dikejutkan dengan kehadiran orang bersenjata yang mengawasinya Bernama Anastas dan Semyon Kedua orang itu menjelaskan bahwa mereka adalah penambang emas Tidak bermaksud melukai atau ingin membunuh Mereka datang karena melihat api dan berpikir harus memeriksanya Meski awalnya mencurigai mereka Forel yang tak punya pilihan lain akhirnya mengikuti kedua orang itu Setelah dirinya tertimpa pohon Lalu mengaku dirinya bernama Piotr Tentu itu dilakukan untuk menyembunyikan identitasnya Singkat cerita musim semi tiba Kini ketiga orang itu mengembara menyusuri sungai ke arah pegunungan K-5 Namun perjalanan mereka tidak berjalan murus Ketika melintasi air sungai begitu deras Rakit yang mereka naiki kehilangan keseimbangan hingga membuat Semyon terjatuh ke air Dengan cepat Forel menyelamatkannya Anastas yang tiba lebih dulu secara sengaja memeriksa tas Semyon Dirinya tergoda saat melihat sekantung emas dan mencurinya Tetapi Semyon mencurigai Anastas yang telah mencuri emasnya Melihat ada celah ia pun melumpuhkan Forel dan membunuh Anastas menggunakan pistolnya Ketika tersadar Forel terkejut melihat mayat Anastas Semyon menjelaskan jika dia berniat mencuri emasnya Kedua orang itu akhirnya pergi dan membiarkan mayatnya begitu saja Setelah berjalan sangat jauh Semyon berkata tidak bisa melanjutkan perjalanan Forel menawarkan diri membawakan tas miliknya Tetapi Semyon kembali menaruh curiga dan memukul Forel hingga terjatuh dari tebing Lisa pun terbangun dari tidur Ternyata semua ini hanya mimpinya Dan film pun selesai Gak 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 Forel kemudian diserang sekelompok serigala Beruntung ia diselamatkan oleh pengembala dari suku cukci bernama Kolka Lalu membawanya ke pemukiman mereka untuk segera diobati Setelah terbangun dari pingsan Forel murah diperkenalkan dengan Irina yang merawatnya Forel bahkan memberikan identitas aslinya tanpa rasa takut Saat pertama melihat Forel Ternyata Irina telah jatuh cinta kepadanya Hingga ia terbawa suasana dan melakukan hal yang tak seharusnya Di tempat lain Semyon tertangkap oleh militer Soviet Karena ingin membeli paspor dengan emas Ia juga membicarakan orang Jerman yang bersamanya Siapa lagi kalau bukan Forel Naas ia lebih memilih mengakhiri hidupnya di dalam kurungan Kolka mengetahui bahwa Uni Soviet sedang mencari Forel Sangat disesalkan ia pun harus segera pergi dari tempat itu Karena sangat berbahaya bagi keluarganya Kemudian Irina mengantarnya menuju hutan Dengan berat hati Irina meminta Forel untuk melupakannya Dan memberikan anjingnya untuk menemani perjalanan Forel Pada musim panas 1951 Tiba-tiba anjing yang bersama Forel berlari ke arah orang-orang penebang kayu Membuatnya panik lalu mengejarnya Forel pun akhirnya dimintai keterangan oleh inspektur setempat Forel memberikan keterangan palsu bahwa dirinya harus menunjuk cita Kemudian melaporkan jika kerja paksanya selama 8 tahun telah berakhir Sang inspektur begitu paham dengan alasan orang-orang seperti itu Dan menggunakan cara yang halus untuk menangkap tahanan Ia memberikan makan kepada Forel sebelum memintanya Menjadi tukang rem kereta yang bertujuan ke cita Tetapi Forel tidak tahu jika dirinya telah dikhianati Bahkan sudah dilaporkan kepada militer Uni Soviet Forel begitu terkejut saat melihat sekelompok tentara yang menunggunya Ia pun mengendap-endap perlahan dan bertemu Lieutenant Kamenev yang berdiri tepat di depannya Melihat ada ancaman si anjing pun langsung menerkam Kamenev Beruntung Forel berhasil melarikan diri meskipun anjingnya terbunuh Singkat cerita di tahun 1952 Forel pergi ke Asia Tengah Meskipun penampilannya seperti orang gila Ia beruntung sebab masih ada yang membantunya Forel kemudian berdoa kepada penciptanya Mohon pengampunan dosa Tak lama setelah itu Ia pun dihampiri seseorang yang berasal dari Polandia bernama Igor Igor mencoba meyakinkan bahwa dirinya hanya ingin membantu dan mengajak ke rumahnya Tetapi pria paruh baya yang melihat Forel Dengan sengaja melaporkannya kepada kepolisian Soviet Igor pun memberinya setelan pakaian baru Dan membantunya untuk mendapatkan paspor Meskipun Forel adalah orang Jerman Forel juga harus menyamarkan namanya menjadi Ivanovich Serta mengubah ke warga negaraannya Forel segera cemas Bagaimana jika Igor berbohong? Ia pun melarikan diri melewati jendela Namun Igor menepati janjinya dan memberikan paspor baru milik Forel Igor lalu menyarankan bergegas menuju perbatasan Iran Karena tempat ini sekarang sudah tidak aman Tak banyak yang bisa dilakukan Forel untuk membalas Budi Selain mengucapkan terima kasih Dengan cepat Igor segera membakar pakaian lama yang dikenakan Forel Untuk menghilangkan barang bukti Keramah taman Igor terbalas tidak begitu baik Hingga akhirnya ia diinterogasi oleh Lieutenant Kamenev Sebelum Igor terkena serangan jantung secara mendadak dan akhirnya meninggal Sementara perjalanan Forel mengalami kendala Petugas memberitahu bahwa terjadi tanah longsor sehingga tidak memungkinkan untuk dilewati menggunakan kendaraan Jalan satu-satunya adalah memutar Tak mau ambil resiko Forel memutuskan untuk berjuang menggunakan kakinya berjalan sangat jauh Hingga ia tiba di lokasi perbatasan Iran Tampang senyum menghiasi wajah Forel Ia pun segera berjalan menuju kebebasan Seakan mimpi buruk terus membuntutinya Tiba-tiba dia melihat Kamenev berjalan ke arahnya dari sisi Iran Forel menatapnya dengan penuh ketakutan Namun Kamenev menyingkir dan membiarkan Forel lewat Kamenev sempat mengatakan Sebelum keduanya bergerak menjauh Setelah berada di pihak Iran Forel diakini sebagai mata-mata Uni Soviet Hingga dijadikan tawanan selama beberapa bulan Dan dimaksudkan akan dihukum mati Forel sempat mengaku jika dirinya kabur dari Siberia Dan meminta pamannya yang bekerja di Anarka Turki Untuk mengidentifikasi dirinya Walau bagaimanapun Sang Paman terakhir kali melihat Forel pada tahun 1937 Sampai-sampai dia tidak mengenalinya Tetapi saat Sang Paman memberinya pertanyaan Forel kemudian melihat foto dirinya Serta menuliskan sesuatu di baliknya untuk diberikan kepada Sang Ibu Pada ulang tahunnya di tahun 1939 Dan akhirnya Forel pun dibebaskan Sesampainya di Jerman Barat saat Natal Forel melihat keluarganya berangkat ke gereja Ia segera mengikutinya secara diam-diam Berjalan perlahan masuk ke gereja Lisa kemudian berbalik dan melihatnya disusul oleh istrinya Dimana Forel dipersatukan kembali bersama keluarganya Dan film pun selesai Saya sangat setuju dengan rating 7,4 di MDB Sedikit berpendapat jika film ini memang menarik untuk ditonton berulang-ulang Tentu ini diimbangi dengan akting dan sinematografi yang bagus Termasuk pemandangan alam yang menawan Memang ini cukup menghibur sebagai film berjenre petualangan Entah kenapa saya secara aneh tertarik dengan perjalanan melalui wilayah Siberia yang tak ada habisnya Meskipun begitu, film ini bukanlah maka karya yang luar biasa Tetapi saya tetap menyarankan untuk menontonnya Apalagi subjeknya terdengar menarik Bagi kalian yang sudah menonton video ini gak selesai Saya ucapkan terima kasih Semoga kata-kata saya tidak menyinggung pihak lain Dan masih sopan bagi kalian yang mendengar Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih Dan sampai jumpa di next video